Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, bertemu lagi dengan saya Ilham di channel Auto Pedal AJBMS Nah, proyek pembahasan kali ini saya akan tunjukkan ya Contoh atau ciri-ciri busi lemah Nah, di pembahasan sebelumnya Pertanyaan mesin jenset 2 tak susah hidup Yang kedua bagian expert Yang di dalam pembahasannya Saya mengganti busi dengan elektroda panjang Akhirnya bisa menyala normal Dan di proyek pembahasan yang Dengan judul pengujian busi elektroda panjang Yang didiamkan atau tidak dipakai selama satu minggu Dan inti dari pembahasan itu adalah Selama satu minggu akan ada uap ya Atau busi ini basah Selama satu minggu dan kita coba untuk tes hidupkan Ternyata susah Contoh salah satu mengatasinya Kita buka businya Kemudian kita lap Sampai sudah dipastikan kering Kemudian pasang lagi dan tes engkol Dan akhirnya hidup Nah, itu di pembahasan pengujian busi elektroda panjang Nah, jadi pembahasan proyek kali ini Saya akan tunjukkan ciri-ciri busi yang lemah Artinya lemah percikan pada api businya Oke, saya akan coba matikan lampu penerangan cahayanya Yang disini ya Agar sobat tahu Aktual dari busi yang sehat dan busi yang tidak sehat Atau aktual dari busi yang lemah dan tidak lemah Oke, ini busi yang elektroda pendek dan ini busi yang elektroda panjang Beda produk, beda bentuk Nah, busi yang elektroda pendek Bentuk dari si Apa dibilang ya Kukunya ini Langsung runduh Beda dengan busi yang elektroda panjang Dia ada sedikit naik Kemudian menutupi elektroda Oke, saya akan coba tes mati lampu Dan tes kasih tunjuk Aktual kepada sobat semua Oke, sobat Ini sudah gelap bulita Oke, saya akan tes busi yang elektroda panjang Oke, pada kamera tidak bisa diperjelas atau di zoom Oke, ini tes kedua Pada busi yang lemah Oke, maaf sobat Tidak bisa posisi yang pas Agar putikan atau pancikan busi api di ujung elektroda Oke, sudah saya temukan ujungan yang pas Nah, percikan apinya itu seperti ini Sobat Kecil Nah, saya coba hidupkan lampu Oke, mungkin ini sedikit Akan lebih jelas kecilnya percikan api Oke, dan coba kita bandingkan dengan elektroda panjang yang businya sehat Oke, sobat Sudah bisa dilihat dan saya rasa cukup jelas perbedaannya Atau nanti saya bagi dua frame-nya Perbedaan dari percikan api busi yang lemah dan tidak lemah Nah, jadi begini sobat Ciri-ciri dari ketika terpasang atau ketika terkendala Busi yang lemah itu ciri-cirinya hidung mesin itu seperti ini Dan ciri-ciri busi yang sehat Ketika dipasang di mesin hidupnya seperti ini Oke, setelah sudah on Oke, sobat-sobat Sudah bisa dipastikan Kalau kalian menghadapi masalah seperti ini Busi mesin jajah cuatan kalian usah untuk dinyalakan Kalian pastikan lagi busi milik sobat Lihat ujung elektrodanya pendek atau panjang Nah, jika pendek Sobat wajib mengganti yang panjang Oke, akan saya coba kasih tunjuk lagi atau kasih lihat pada sobat Kayaknya saya belum puas kalau tidak lebih jelas Percikan akan saya jauh Terima kasih telah menonton! Oke, itu tadi pada busi yang lemah Selanjutnya akan saya coba zoom pada busi yang tidak lemah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Ketika tempat menonton! Sebagai Gul ini Menonton! Karena posisi pada busi yang saya anggap lemah ini Bagian tiang untuk percikannya lebih bengkok Jadi seperti ini Saya anggap celahnya itu sama Oke ya Nah Jadi pembahasan perbedaan busi lemah dan tidak lemah ini Semoga bisa menginformasi sobat semua Dan ketika menghadapi mesin yang hidupnya seperti ini Jangan terlalu cepat ambil pusing Ikuti saja saran saya Sobat langsung ganti aja businya Atau beli baru Kemudian langsung pasang Saya yakin hidupnya akan seperti ini Oke saya rasa cukup di pembahasan projek kali ini Perbedaan busi lemah dan tidak lemah Busi yang secara visual mengeluarkan percikan api Dan ternyata percikan api itu kecil Yang itu saya anggap lemah Jadi untuk ketika sobat menghadapi problem seperti ini Ciri-cirinya Tandanya itu Mesinnya yang hidupnya seperti ini Oke Tandai saja Oke jangan lupa like-nya Sekian saya Elham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton